Partai Persatuan Nasiris di Mesir mengutuk sikap rezim pemerintahan negara-negara Arab terkait invasi Israel Kerafa. Dilansir Al-Mayadeen, gerakan tersebut menyatakan negara-negara Arab adalah mitra sejati kejahatan genosida Israel terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Dalam sebuah pernyataan, gerakan ini menolak sikap pemerintah Mesir dan mengatakan rezim Cairo belum mengambil tindakan tegas dan pencegahan yang mencerminkan prestis dan nilai Mesir atas agresi Israel di Rafah. Gerakan tersebut mendesak pemerintah Mesir agar invasi Israel Kerafa dihadapi secara langsung atau duel tatap muka oleh tentara Mesir karena berkaitan dengan keamanan nasional. Pernyataan gerakan Nasiris mengacu pada fakta bahwa invasi Rafah di sepanjang perbatasan Palestina-Mesir dan pendudukan Israel di perbatasan Rafah telah melanggar ketentuan perjanjian Camp David dan kedaulatan Mesir. Pernyataan tersebut menyoroti bentrokan baru-baru ini antara pasukan Mesir dan pasukan pendudukan Israel di dekat perbatasan yang menyebabkan tewasnya tentara Mesir. Dalam konteks ini, Partai Nasiris Bersatu Mesir menyerukan serangkaian tindakan yang harus dilakukan pemerintah Mesir, antara lain memutuskan semua hubungan dengan rezim Israel, membatalkan semua perjanjian, terutama perjanjian Camp David dan segala perjanjian damai dengan Israel. Mesir juga didesak memberikan segala bentuk dukungan kepada perlawanan Palestina, menegaskan hak kedaulatan Mesir atas perlintasan perbatasan Rafah dan membukanya untuk bantuan kemanusiaan. Gerakan ini juga menegaskan hak rakyat Mesir dan Arab untuk menggunakan segala cara dan metode berekspresi dalam mendukung rakyat Palestina dan perlawanan mereka. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!